Bayangkan, kamu lagi cari laptop yang nggak cuma keren untuk dilihat, tapi juga punya performa yang luar biasa. Nah, mungkin laptop ini adalah salah satu jawabannya. ASUS ZenBook S14 OLED. Dan laptop ini nggak cuma tipis dan ringan, tapi juga punya fitur-fitur yang mungkin akan kamu suka. Dan saya akan bahas di video kali ini. Jadi, selamat datang di Curhat Gadget. Pertama, mari kita bahas soal desain. ASUS benar-benar nggak main-main dalam hal estetika. Lihat aja, materialnya menggunakan material berteknologi tinggi bernama seraluminium. Jadi, nggak cuma kelihatan mewah, tapi juga kokoh. And seriously, it feels good when you touch it by hand ketika disentuh, rasanya enak banget, dan dengar dari ASUS, inspirasinya itu datang dari elemen kain dan sutra yang tertiup angin secara perlahan. Dan menurut saya, inspirasi itu terimplementasi dengan baik. Karena laptopnya beneran tipis banget, cuma 1,1 cm. Dan bobotnya ringan, cuma 1,2 kg aja. Padahal sistem pendinginannya pakai teknologi Vapor Chamber yang dua kali lebih efektif dari pipa panas biasa. Jadi, laptop tipis dan ringan ini tetap adem bahkan pada saat multitesting berat. Ibaratnya nih, desainnya itu kayak model, tapi performanya kayak atlet. Nah, sekarang kita ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu adalah layar. ASUS ZenBook S14 OLED ini punya layar 14 inci 3K 120Hz yang bener-bener bikin mata kamu dimanjakan. Resolusi 2880x1800 pixel dengan rasio layar ke bodi 90%, dengan color profile DCI-P3 color gamut yang kayak warna, artinya setiap gambar dan video terlihat lebih hidup dan lebih nyata. Dan ini adalah layar yang nggak cuma cakep buat ngedit video atau foto, tapi juga pas buat nonton film ataupun gaming. Selain itu, ASUS ZenBook S14 OLED ini juga dilengkapi dengan Dolby Atmos dan sistem suara 4 speaker yang dicun oleh Harman Kardon. Ada 2 tweeter dan 2 woofer yang bikin suaranya nggak cuma nyaring, tapi juga kaya. Jadi buat kamu yang suka nonton film atau dengerin musik, suara yang dihasilkan benar-benar bikin pengalaman lebih imersif. Dan lanjut ke otaknya, performa laptop tipis ini nggak main-main, ini next level AI-powered laptop. Di dalamnya ada Intel Core Ultra 7 Processor Intel Echo Edition dengan NPU performance hingga 47 TOPS, yang bantu optimalkan kinerja laptop terutama dalam hal AI. Dan masih juga dilengkapi dengan Intel Art Graphics, RAM hingga 32GB DDR5X, storage-nya 1TB dan menjalankan Windows 11 Home. Laptop ini secara spek memang gahar terutama untuk kategori AI laptop. Dan ngomongin tentang AI, ada sebuah aplikasi yang menjadi eksklusif Asus AI App di laptop ini, yaitu adalah StoryCube. Apa itu? StoryCube adalah aplikasi di laptop Asus yang membantu kita mengatur file seperti dokumen, foto, file, video, dan lainnya supaya lebih rapi. Aplikasi ini membuat kita lebih mudah mencari dan mengelompokkan file sesuai kebutuhan. Misalkan kalau kamu punya banyak foto dan video untuk sebuah project, kamu bisa membuat folder atau kategori khusus di StoryCube untuk menyimpan semua file terkait. Jadi, semua file yang kamu butuhkan ada di satu tempat dan tidak berantakan. Apalagi kalau lagi buat video editing. Akan jadi lebih mudah. Contoh lain adalah kalau kamu sering lupa menyimpan file foto atau video di mana StoryCube bisa mempermudah dengan fitur pencarian cepat. Kamu tinggal mengetik nama filenya dan aplikasi itu akan menemukannya buat kamu. Selain itu, kalau kamu pakai penyimpanan cloud seperti OneDrive atau Google Drive, StoryCube bisa membantu menyingkronkan file-file tersebut supaya bisa diakses dari perangkat lain juga. Pinter banget kan? Dan ini eksklusif di laptop Asus aja. Sejauh ini. Dan pengaturan lain juga banyak bisa dilakukan di laptop ini. Lewat aplikasi My Asus, kita bisa lakukan pengaturan, pengecekan kondisi laptop, hingga bantuan perbaikan hanya dalam satu software aja. Misalkan pengaturan battery care mode supaya umur baterai lebih panjang. Kemudian pengaturan alokasi memori tambahan untuk integrated GPU, sampai ke pengaturan AI noise cancelling microphone dan AI noise cancelling speaker. Ini akan berguna banget, apalagi untuk online meeting. Oh iya, ngomongin tentang online meeting, ada juga Asus AI Sense Camera with Windows Studio Effect yang bisa bikin gambar wajah kamu selalu jelas, bahkan kalau cahaya ruangan berubah. Ini jelas akan membantu kamu yang sering meeting dari mana aja. Dan yang paling utama hingga ada tombol dedicatednya, yaitu adalah Copilot. Dengan Copilot, kita bisa kasih prompt atau perintah, pertanyaan, atau bahkan saran untuk apapun yang kita lakukan. Baik itu coding aplikasi, nulis lagu, bahkan bikin content plan untuk kamu para content creator, bisa di sini. Karena laptop ini memang memiliki otak yang didesain untuk AI, pengerjaannya jadi lebih cepat ketimbang prosesor dan tidak didesain untuk itu. Dan kalau kamu khawatir laptop powerful ini akan panas, tenang aja. Laptop ini punya sistem pendinginan pakai ventilasi CNC hingga ada 2715 rongga ventilasi. Dan juga Vapor Chamber yang bikin laptop tipis ini tetap adem meski dipakai buat tugas berat. Jadi buat kamu yang seneng edit video sambil dengar musik dan juga sambil browsing, tetap bisa dapat performa yang maksimal. Dan salah satu bagian terbaik dari Zenbook S14 OLED ini adalah kamu nggak perlu lagi ribet bawa dongle kemana-mana. Semua port yang kamu butuhin udah ada di sini. Mulai dari USB-A, Gen 2.3.2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, sampai Jack Audio Combo. Lengkap banget kan? Jadi buat kerja, cukup bawa laptopnya aja, nggak perlu bawa aksesoris dongle kebanyakan. Nanti dikira mau buka toko. Dan yang terakhir adalah tentang daya tahan, dimana laptop ini sudah lolos untuk standar militer. Jadi artinya untuk dibawa di kondisi yang ekstrim, untuk suhu yang memang tinggi ataupun rendah, kemudian juga ketinggian yang tinggi ataupun ketinggian rendah, mau di pantai ataupun di gunung, dimanapun kalian kerja, pakai laptop ini tenang aja. Ini bisa nemenin kalian. Dan juga baterai 72Wh-nya diklaim bisa dipakai lebih dari 20 jam di kondisi tertentu. Oh iya, di setiap pembelian laptop ini, kamu juga akan mendapatkan Microsoft Office Home & Student 2021 Lifetime Value. Jadi bisa langsung pakai fitur esensial Microsoft di sini. Dan juga ada tambahan Xbox PC Game Pass selama 3 bulan, dan Microsoft 365 Basic untuk 12 bulan. Menarik ya? Kesimpulannya, Laptop tipis Asus Zenbook S14 OLED ini adalah sebuah paket lengkap. Desainnya ini menarik, kemudian performanya bagus, layar OLED-nya memukau, dan sistem pendinginannya itu canggih. Buat kamu yang mencari laptop untuk berbagai aktivitas, entah itu kerja, nonton, atau mungkin gaming ringan, ini adalah sebuah laptop yang menurut saya tidak mengecewakan. Apalagi kalau pekerjaan kalian itu related sama AI, ini akan makin pas lagi. Dan intinya, Asus Zenbook S14 OLED ini bukan cuma sekedar laptop, ini adalah teman untuk pendukung kreativitas kamu. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasinya. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.